Baiklah kita masuk ke informasi yang pertama, Pak Mirsa ini aparat Polda Metro Jaya yang menangkap seorang mucikari dan dua agen properti yang diduga terlibat prostitusi anak-anak di bawah umur di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Selain itu polisi juga memastikan 5 dari 18 tower yang berada di kawasan apartemen Kalibata City merupakan sarang prostitusi. Di kamar F21AH lantai 21, Tower Flamboyan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan inilah para pekerja seks biasa bekerja. Menurut pihak polisian, sebanyak 5 dari 18 tower di Kalibata City telah terindikasi menjadi sarang prostitusi. Taktuk prostitusi ini diungkap oleh Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2 dan 3 Agustus lalu. Dalam operasi tersebut, polisi juga menyita uang hasil transaksi pelanggan yang diserahkan ke mucikari, telepon genggam, alat kontrasepsi, buku catatan tamu, serta daftar unit yang dijadikan tempat praktik prostitusi. Polisi juga menangkap tiga tersangka, yaitu dua orang agen properti yang menyewakan 17 unit kamar apartemen ke pekerja seks dan seorang mucikari. Ironisnya, dari 32 PSK yang terjari, 5 diantaranya masih di bawah umur. Mereka mengenakan tarif antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Dengan tarif 500 ribu sampai dengan 1 juta sekali waktu check-in. Mucikari, saudara S alias O, itu mendapatkan 50 ribu rupiah dari 500 ribu atau dari 1 juta tiap transaksi. Per transaksi dia dapat 50 ribu rupiah. Sedangkan kedua tersangka yang menyediakan apartemen, itu perharinya dapat 300 ribu. Pemerhati anak, baik dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menduga, selain praktik prostitusi, disinyalir telah terjadi praktik tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini. Kalau ini merupakan tindak pidana perdagangan orang, maka mari kita ingat sama-sama bahwa perdagangan orang juga disebut sebagai perbudakan modern. Ini merupakan pengungkapan yang kelima kalinya di apartemen Kalibata City dalam kurun tujuh bulan terakhir. Polisi menjerat ketiga tersangka yang ditangkap dengan pasal tentang prostitusi. Terima kasih telah menonton!